Halo selamat datang Gemini di Freenimo Tarot Channel, apa kabar Gemini, semoga kamu sehat ya, semoga bahagia, semoga Tuhan yang mahu kuasa memberikan kalian banyak kemudahan dan kebarokahan di segala sisi hidupmu. Gemini ini adalah tentang kejutan indah yang gak disangka-sangka kamu dapatkan dalam waktu dekat ya. Oke Gemini, tapi tetap ini adalah pembacaan umum, jadi gak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok ya, disarankan tetap ke pesena reading di mana nomor whatsappnya itu banyak lewat ya Gemini Sun Moon and Rising ya, jadi kamu nanti tolong cari di Google, kalau belum tahu Moon and Rising, biar lebih bulat gitu loh ya, biar lebih rounded nanti kamu tentang keakuratannya, siapa tahu lebih akurat di Rising, kalau aku tuh pastinya ya lebih ke Rising, tapi mau gak lihat juga di Moon-nya ya, kayak aku nih Sun-nya Pisces, Sun-nya Pisces, Moon-nya Cancer, Rising-nya Capricorn. Oke, ada satu pedang, seats ya pedang itu seats, seats, oke ada dua pedang, satu pedang, dua pedang, oke. Oke, eight of chalices, delapan piala, oke ini ada dua ya, gak apa-apa kita ambil. The Justice, the Ace of Chalices. Untuk para Gemini, aku sih rasa ya, disini kan kamu seperti aku lihat di delapan chalices ini, ilustrasinya ya, seperti, ini kan delapan piala, sebenarnya delapan piala kalau di tarot tradisional, energy orang meninggalkan hal-hal yang gak lagi membuat dia bahagia, membuat kamu bahagia. Tapi disini aku lihat ya, kamu seperti mengejar sesuatu, karena ini energy tarot dari Buffy, the Vampire Slayer ya, yang aku lihat disini, kamu mengejar suatu kereta yang bus ya, bus yang dimana disitu banyak vampire, gitu ya, oke. Oke, jadi aku lihat kamu mengejar sesuatu yang sepertinya agak sulit kamu raih, agak sulit kamu ambil ya. Jadi yang aku lihat di dua pedang ini, kamu tuh kayak, kau ingin meraih itu, tapi sepertinya semesta tahu apa yang kamu perlukan, apa yang sebenarnya lebih baik untukmu, karena ada energy pembaharuan di satu pedang, di satu koin. Kalau aku lihat ini lebih ke karir, atau ke sesuatu yang kamu lakukan, kayaknya ada satu kejenuhan untuk kamu dalam hal melakukan sesuatu, bisa karir, bisa bisnis. Gitu loh, please, coba aku lihat ya. Bisa juga ya, sebenarnya kamu bagus, baik dalam melakukan apa yang kamu lakukan, seperti aku dulu, aku oke lah, di pekerjaan yang aku lakukan. Tapi lama-kelamaan ya, kan disini ada justice nih, love, please, ini ada justice, kayak ada kuburan gitu ya. Ini angel kalau nggak salah namanya. Oke. Jadi aku rasa ya, ada sesuatu terjadi, sehingga kamu merasa, ini bukan untukmu. Gitu, ya, coba aku tarik aja beberapa kartu lagi. Faith of Chalices. Hmm, ten of chalices, oke, oke. King of Chalices. Yes, the fool. King of Chalices dan Queen of Stakes. Oke, oke. Di belakangnya ada Queen of Stakes ya, oke. Oke. Oke, Gemini. Kok, disini ya, sebenarnya, banyak hal yang memicu kamu dalam melangkah gitu loh. Ada yang karena kesulitan finansial, ada yang dimana misalnya ada pengkhianatan di kantormu, di finansialmu, di bisnismu, atau bisa saja, ya, yang aku lihat di sini, juga mungkin ada beberapa hal di cinta. Itu yang aku lihat ya. Nah, yang kemudian aku lihat di sini juga, sepertinya, ya, sebentar lagi, aku penasaran ini untuk energy justice-nya. Oke, 21, justice-nya, karena kadang-kadang di kartu, di deck lain, justice ini, di deck mana, gitu, aku lupa, justice ini sebenarnya judgment gitu loh. Oh, ini, hmm, disini, sorry aku jadi melantur ya, karena aku merasa justice ini, ini kan ada dua kuburan ya. Kamu akan mengubur sesuatu yang udah gak salah lagi. Artinya, di sini, Tuhan tuh, semesta tuh kayak merubah kamu. Ini sebenarnya suatu proses, bukan suatu yang kamu kayak surprise banget gitu. Enggak ya, suatu proses, dimana proses ini menjadi membawa kamu ke kebahagiaan, ten of chalises, membawa kamu ke kedewasaan. Queen dan king of sword, ya, di situ. Ada pembaharuan di hidupmu, kalau aku lihat. Jadi, bisa dimungkinkan, nah, ini kejutannya. Misalnya, kamu mendapatkan suatu pekerjaan baru yang lebih memenuhi kamu. Kamu mendapatkan bahwa hobimu ternyata memenuhi kamu juga memenuhi atau kayak ada unsur kamu mendapatkan berkah finansial di situ. Itu yang aku lihat di sini, gitu. Mungkin yang tinggalkan bisa saja pekerjaan atau hal yang kayak mengebelenggu kamu, atau bisa saja suatu kejatuhan atau keluruhan cinta yang juga kayak ngebelenggu kamu untuk berkarir, untuk maju. Karena kamu sepertinya fokusnya terlalu ke sana. Sedangkan yang justru membuat kamu mengalami suatu, ada potensi meraih kesuksesan. Nah, itu kamu tinggalkan. Tapi ketika kamu fokus, aku lihat kamu bisa. Gitu, ya. Dan ini yang kamu jaga sepertinya di justice ini. Energy kamu. Ini di back of the deck-nya kamu ada queen of stakes, ya. Sebentar. Tuh. Ada queen of stakes. Jadi bisa saja kejutannya ini, kalau aku rasa, ya. Ini banyak beberapa hal, nanti kamu komen aja. Ada perubahan di karir. Hobimu kamu jadikan sesuatu yang menghasilkan. Kalau aku lihat, ya. Keluruhan di cinta, di finansial, justru menjadikan kamu lebih dewasa. Justru menjadikan kamu, kalau aku lihat, gak lagi bucin seperti digamakan si page of justice ini. Kamu meraih fokus ke studimu, ke karirmu, ke apapun yang kamu lakukan. Dan itu ada keberkahan di situ. Itu yang aku lihat untuk para gemini. Sepertinya sih lebih banyak dari ini, ya. Tapi karena ini pembacaan umum, jadi aku kayak merangkum semuanya ini. Jadi satu pembacaan yang kayak ada benang merahnya. Ada sukses. Ada juga yang aku lihat di sini, suatu perubahan yang mungkin gak bersangka-sangka. Juga yang aku lihat juga, ya. Misalnya ada perubahan itu, perubahan tempat tinggal, perubahan tempat kerja kamu. Agak lebih jauh, tapi itu lebih memenuhi kamu. Itu yang aku lihat di sini, ya. Oke. Nah, mengenai the fool ini, ya. Nah, ini yang aku lihat bisa jadi ini adalah lokasi, tempat, sesuatu yang baru, karir atau bisnis. Ide yang kamu lahirkan. Yang, walaupun aku rasa kamu sempat kagok pertamanya, ya. Sempat gamang, ya. Tapi ini yang akan membawa kamu ke suatu kebahagiaan. Ke suatu yang di-fulfillment, pemenuhannya. Makasih banyak, ya. Gemini, sorry. Kalau aku pembacaannya agak monar mandi ke sana kemari. Karena intuisinya datangnya kadang-kadang kayak gitu, ya. Nggak mungkin aku tulis dulu, gitu, ya. Kayak zaman dulu pertama aku buka YouTube, ya. Ini langsung aku buka, langsung aku katakan, gitu. Jadi, kadang-kadang tidak terlalu beraturan. Mohon maaf. Sebelumnya, makasih banyak. Doa terbaik untuk para Gemini. Aku lihat kesuksesan ke depan bagi Gemini yang nonton video ini. Amin. Makasih. Bye.